Memasuki masa tenang pilkada DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Timur melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye para pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Penertiban ini dilakukan bersama-sama para pendukung ketiga pasangan calon gubernur DKI. Penertiban alat peraga kampanye ini dilakukan lantaran terhitung mulai hari ini. Masa kampanye para pasangan calon gubernur DKI Jakarta sudah habis. Jam kosong-kosong, masa kampanye selama 3,5 bulan sudah berakhir, melakukan penurunan APK alat peraga kampanye. Hal yang sama juga dilakukan wali kota Jakarta Pusat. Proses penertiban alat peraga kampanye dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat minggu dini hari tadi. Tiga baliho besar bergambar tiga pasangan calon yang terpampang di Jalan Raya Cikini Raya, langsung diturunkan paksa petugas dengan disaksikan langsung Ketua KPU Jakarta Pusat dan perwakilan tim SES ketiga paslot. Penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh alat peraga dilakukan mengingat per 12 Februari hari ini sudah memasuki masa tenang pilkada. Banyaknya alat peraga yang bertebaran hampir di tiap sudut ibu kota, maka diperkirakan proses penertiban akan memakan waktu lebih dari satu hari. Kita sudah memasuki masa tenang, maka seluruh alat peraga kampanye akan kita turunkan. Sehingga tidak ada lagi kampanye-kampanye melalui Spanduk, Balikho, ataupun Padret. Suruhnya akan kita turunkan sekarang. Tim Liputan MNC Media, Jakarta Terima kasih.